Fakta Maroko sebagai salah satu paling memukau di dunia. Kenapa? Maroko adalah negara yang menarik. Dari budayanya, pemandangannya, hingga agamanya sangat berbeda dengan tempat-tempat lain. Kesan awal, Maroko berada di antara kejutan budaya dan intrik. Jika Anda merencanakan perjalanan atau hanya ingin mengetahui lebih banyak informasi penting tentang Maroko, berikut adalah beberapa fakta paling menarik tentang Maroko. 1. 99% orang Maroko adalah Muslim. Islam adalah agama utama di Maroko. Maroko menjadi salah satu negara Muslim yang paling maju di dunia. Secara umum, Maroko cenderung lebih menerima orang luar dan lebih toleran terhadap keyakinan dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan keyakinan Muslim. Namun, Islam memainkan peran besar dalam kehidupan rakyat Maroko. Islam memiliki pengaruh besar pada undang-undang negara dan kode etik umum. Penting untuk menghormati agama negara manapun yang Anda kunjungi. Bagi seorang wanita, jika mengunjungi Maroko, sangat penting untuk berpakaian lebih sopan. Meskipun wanita asing tidak harus menutupi kepala mereka dengan kerudung di Maroko, namun warga asing wanita lebih dianjurkan untuk mengenakan pakaian longgar, menutupi bahu, dan mengenakan rok, gaung, atau celana pendek di bawah lutut. 2. Bahasa Arab adalah bahasa resmi negara Bahasa resmi Maroko adalah bahasa Arab, dan itulah yang digunakan sebagian besar orang Maroko. Bahasa Perancis juga agak umum dengan sekitar sepertiga populasi mengetahui atau bisa berbicara bahasa Perancis. Ini karena Maroko pernah menjadi jajahan Perancis. Di darah turis, Anda akan menemukan beberapa orang yang berbicara bahasa Inggris. 3. Maroko memiliki tujuh wilayah anggur tetapi sulit menemukan alkohol. Ketika orang memikirkan negara yang terkenal dengan produksi anggurnya, Maroko mungkin tidak akan pernah terlintas dalam pikiran. Soalnya, mengonsumsi alkohol bertentangan dengan agama Islam, hingga mengapa pula negara muslim ini memproduksi anggur? Namun harap tahu saja, bahwa Maroko memiliki sejarah yang kaya dalam pembuatan anggur sejak era Venisia. Maroko menghasilkan 40 juta botol anggur setiap tahun. Meskipun negara tersebut memproduksi anggur dan bir, alkohol tidak tersedia secara luas kecuali di beberapa hotel dan restoran berlisensi tertentu yang terutama melayani wisatawan. 4. Teh mint adalah minuman nasional Maroko. Teh adalah minuman pokok di Maroko dan menyajikannya secara praktis merupakan bentuk seni. Teh di Maroko biasanya adalah teh hijau yang dibuat dengan mint segar dan gula. Teh Maroko rasanya seperti permain karet spearmine, karena rasa mintnya sangat berbeda dan terasa. Ini adalah minuman nasional Maroko, dan memesannya bukan hanya tentang rasanya, tetapi juga tentang pengalamannya. Orang Maroko menuangkan teh setidaknya satu kaki di atas gelas sehingga aromanya menguar di udara. 5. Bendera Maroko memiliki simbolisme agama Bendera Maroko adalah salah satu bendera yang paling mudah dikenali. Maroko memiliki bendera merah sederhana dengan pentagram hijau di tengahnya. Pentagram melambangkan metrai Sulaiman, dan lima cabang melambangkan rukun Islam. Latar belakang merah melambangkan keberanian dan kekuatan, sedangkan hijau adalah warna Islam dan melambangkan perdamaian dan harapan. 6. Homoseksualitas ilegal di Maroko Sudah disebutkan sebelumnya bahwa syariat Islam memainkan peran besar dalam hukum Maroko. Mungkin contoh paling gamblang dari hal itu adalah undang-undangnya yang melarang homoseksualitas. Menjadi orang LGBTki bertentangan dengan hukum di Maroko. 7. Kucing ada di mana-mana Kucing ada di mana-mana di Maroko. Terutama terlihat di Cevcaouen, tetapi ada kucing di Marrakes dan banyak kota Maroko lainnya. Kucing-kucing ini belum tentu hewan peliharaan, tetapi penduduk setempat tampaknya merawat mereka. Mereka meninggalkan air dan sisa makanan di luar untuk para kucing. Terlihat jelas bahwa di negara ini kucing tidak takut pada manusia. Banyak muslim di Maroko menganggap kucing rumahan sebagai hewan yang bersih. Maroko telah berhasil menyelesaikan tahap pertama proyek jalan raya air yang menghubungkan sungai Owet sebuah kebendungan Sidi Mohamed Ben Abdellah dekat Rabat. Jalan sepanjang 66 km tersebut mulai beroperasi pada Senin sore 27-8 untuk mengangkut 400 juta meter kubik air setiap tahunnya. Proyek bernilai 590 juta dolar AS atau 8,9 triliun rupiah ini didanai oleh pemerintah dan otoritas regional. Tujuannya untuk menyediakan air minum ke Kasablanca dan wilayah sekitar. Mengutip Morocco World News, proyek ini bekerja sama dengan 4 perusahaan lokal dan menggunakan jaringan pipa baja canggih. Proyek ini adalah salah satu dari banyak proyek yang dilakukan Maroko dalam beberapa tahun terakhir untuk mencegah ancaman kelangkaan air, dengan bendungan dan pabrik desalinasi menjadi prioritas dalam proyek-proyek negara. Awal tahun ini, pemerintah Maroko meluncurkan proyek I-20 bendungan dengan total kapasitas penyimpanan lebih dari 5 miliar meter kubik. Pemerintah juga mengungkapkan rencana untuk meresmikan seribu bendungan berukuran kecil pada tahun 2030. Maroko mengalokasikan 37,6 miliar dolar AS untuk rencana tahun 2020 hingga 2050 demi meningkatkan jaringan air nasional untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Rencana tersebut juga mencakup langkah-langkah untuk melindungi pasokan air dari ancaman iklim. Peningkatan jumlah bendungan merupakan salah satu fokus strategi Maroko untuk menjaga keamanan air. Selain berinvestasi di bidang infrastruktur, Maroko juga berupaya mendorong penerapan jaringan irigasi untuk mengoptimalkan penggunaan air di bidang pertanian, karena sektor ini saat ini menyumbang 88 persen konsumsi air nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!